Awal mula penduduk Pulau Jawa Berbicara tentang asal mula penduduk Pulau Jawa ibarat mencari jarum dalam sekam. Betapa tidak, banyak sumber dan data sejarah yang menyatakan berbeda tentang asal mula penduduk Pulau Jawa. Namun, setidaknya, sumber-sumber dan data sejarah yang ada itu memiliki rasionalitas tersendiri sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut saya rangkum beberapa penduduk teori tentang asal mula penduduk Pulau Tanah Jawa dari berbagai sumber sejarah. 1. Kisah Batara Wisnu dalam Babat Tanah Jawa Salah sumber sejarah yang bercerita tentang asal mula penduduk Tanah Jawa atau orang Jawa pertama adalah buku tentang sejarah Jawa yang sangat masyur. Meskipun timbul perdebatan benar tidaknya karena syarat mitologi adalah Babat Tanah Jawi dari Nabi Adam sampai tahun 1647. Di dalam Babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa orang yang membabat, menempati atau tinggal di Tanah Jawa adalah Batara Wisnu. Dalam lakon pewayangan, khususnya kisah Dewa Dewi dalam agama Hindu, Batara Wisnu dikisahkan merupakan putra kelima dari Batara Guru dengan Dewi Uma. Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai Sang Hyang Satiti, artinya pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi ciptaan. Mengenai sumber menyatakan bahwa Batara Wisnu adalah raja pertama di Jawa atau orang yang pertama kali membabat Tanah Jawa, berikut saya cuplikan langsung dari buku Babat Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647 karya Weliter Oltov. Inilah babat para raja di Tanah Jawa, mulai dari Nabi Adam, berputra Shis, Shis berputra Nurcahya, Nurcahya berputra Nurasa, Nurasa berputra Sang Hyang Wenning, Sang Hyang Wenning berputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal berputra Sang Hyang Guru. Batara Guru berputra lima bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu dan Dewi Sri. Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Batara Guru ada di Suralaya. Batara Guru itu punya simpanan putri cantik dari negara Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga serta mau dijadikan permaisurinya. Tatkala Batara Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah jadi simpanan ayahnya, lalu diperistri. Hal itu membuat marah Batara Guru. Sang Hyang Narada lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya, serta mengambil alih kerajaannya. Batara Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan, di bawah pohon beringin berjajar tujuh batang. Istrinya, putri dari Mendang itu pun ditinggalkannya. Babat Tanah Jawi adalah salah satu karya pujangga di zaman Mataram Islam yang berisi cerita sejarah silsilah para raja Jawa. Sebagai karya sastra, banyak kalangan yang menganggap bahwa buku atau kitab tersebut tidak dapat dijadikan referensi. Sejarah karena syarat akan mitos. Meskipun demikian, ada pula yang beranggapan bahwa babat Tanah Jawi terlepas dari cara atau gaya penulisannya yang berbentuk cerita sejarah merupakan salah satu buku sejarah termasyur yang menjelaskan secara detail. Berbagai peristiwa yang terjadi di Tanah Jawa. Nah, dari sumber sejarah tersebut, dapat diketahui bahwa Batara Wisnu lah yang menjadi raja pertama di Tanah Jawa. Meskipun di kemudian hari ia diusir dari kerajaannya karena mempersunting simpanan ayahandanya, Batara Guru. Tidak hanya itu, cerita dalam babat tersebut juga menegaskan bahwa orang atau raja pertama di Jawa adalah keturunan ketujuh Nabi Adam.